Kemudian Sayyidina Hussein punya Sayyidina Hussein punya anak Sayyid Ali Zaidal Abidin Sayyid Ali Zaidal Abidin ini adalah orang yang selamat Dari perang antara Yazid bin Mu'abiyah sama Sayyidina Hussein Seluruh keluarga cucu Nabi meninggal pada tanggal 10 Muhar Muharra meninggal semua tersisa satu namanya Sayyid Ali Zaidal Abidin Nah ini maka kemudian Sayyid Ali Zaidal Abidin ini bergerak keluar Punya anak namanya siapa Punya anak namanya Sayyid Muhammad Bahir Sayyid Muhammad Bahir semakin jauh dari anak keluar bahwa Islam Punya anak namanya Sayyid Jafar Shuddin Punya saudara namanya Sayyid Musaka Dan di kali Sayyid Jafar Shuddin lahir anaknya namanya Sayyid Ali Uraidi Sayyid Ali Uraidi punya anak namanya Sayyid Muhammad Semakin jauh keluar punya anak namanya Sayyid Ubaidillah Sayyid Ubaidillah punya anak namanya Sayyid Risa Al-Nakib Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir Punya anak namanya Sayyid Ali tambah jauh Punya anak Sayyid Muhammad Punya anak Sayyid Ali tambah jauh Punya anak namanya Sayyid Ali oleh Usam tambah jauh Islam Aswaja Channel dan Kun Alafa Media Mengajak untuk mendoakan beliau Dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau Dan bermanfaat Vidini wa dunia hata al-akhirah Buat kita semua Lahul fariha Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat Punya anak namanya Sayyid Alawi Ammil Fakih Punya anak namanya Sayyid Abdul Malik Sayyid Abdul Malik sampai menguliah Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin Nah negeri campah sama negeri aman ini perang Sudara perang maka mendatangkan Sayyid Ahmad Jalaluddin Untuk menjadi jurudamai di Kambuja situ Jaman bisa bayangkan Dua kerajaan Hindu berperang Jurudamainya orang is Lah betapa hebatnya orang islam Menghidui tahu bahwa jurudamainya orang is Begitu rukun Kerajaan diberikan kepada Sayyid Ahmad Jalaluddin Islam Aswaja Channel dan Kun Alafa Media Mengajak untuk mendoakan beliau Dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau Dan bermanfaat Vidini wa dunia hatal akhirah buat kita semua Lahul fariha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!